Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya apa kabar ketemu dengan channel youtube Kemalaya Pasta Kali ini kita masak pasta ini pasta spageti yang dimasak dengan bumbu lesanya sekarang katanya namanya spageti brule brule apa brule sih ya jadi aku masak makanan kesukaan uli yang lagi masih isolasi mandiri sebenarnya makanan kesukaan dia itu bukan hanya pasta tapi makanan semua yang mengandung keju dia suka banget keju ya gak tau kok jadi anak keju padahal masa kecilnya adalah masa susah masa krismon tetapi dia sangat suka keju oke ini spagetinya aku masak tiga loyang satunya gede karena untuk dua rumah ya oke silahkan ikuti videonya ya jangan di skip supaya tahu detailnya gimana cara bikin spageti brule atau spageti bumbu rasanya yang enak ya karena rasanya agak susah dicari kalau menurut aku sekarang males ke supermarket dan juga ada yang gak direbusi tapi jarang yang direbusi tuh ribet aku ngerebusnya karena lebar-lebar nanti melengket-lengket tapi kan rasanya sama aja pasta semuanya hampir sama ya jadi kita bisa pakai makaroni kita bisa pakai spageti apa aja fettuccini ya jadi silahkan ikuti videonya gimana cara bikinnya siap enak dan yummy oke kita akan masak pasta ya ini adanya spageti jadi kita akan masak spageti brule atau kalau aku istilahnya spageti bumbu lasanya jadi spageti tapi bumbunya lasanya karena lasanya gak ada dan juga aku apa namanya kadang-kadang males merebus lasanya oke lasanya juga lebih mahal dan tidak di semua tempat ada ya kalau spageti makaroni ada dimana-mana jadi kita bisa pakai spageti makaroni atau apa aja jenis pasta ya ini spagetinya udah aku rebus udah mateng kemudian nih tomat tomatnya kecil-kecil ya ini udah aku potong-potong jadi kayak gini nanti kita rebus dan dikupas kemudian baru dihaluskan ya ini bumbunya bawang bombay 1,5 bawang putih 5 siung ini italian spice jadi ada oregano isinya itu basil dan lain-lain ya mungkin ada thyme atau bumbu-bumbu italilah kemudian ini ada bubuk ini kaldu jamu dan garam ini aku nggak punya daging giling jadi kita pakai cornet aja ini cornet beef 150 gram ya itu untuk makaroni eh spaghetti dan saus tomatnya ya sekarang kita akan bikin saus putih atau gurme ya ini bahan-bahannya susu tepung 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 ini segitiga ini keju keju cheddar kemudian ini sedikit italian spice sedikit lada bubuk dan garam ya memang kadang-kadang orang nggak pakai apa-apa cuman ini ini aku lagi butter ini utamanya jadi butter susu tepung itu bahan utama dari gurme saus putih ya tapi kita kasih rasa sedikit dengan garam rada bubuk dan italian spice jadi banyak-banyak tapi ayo teman-teman ini kita iris-iris dulu ini direbus ya eh memang agak banyak mumbunya ribet ya sebenarnya dengan spaghetti kemudian saus tomat aja udah udah bisa dimakan sih udah bisa dimati tapi aku pengen nyoba yang dipanggang oke ini butternya udah aku menarikkan ya kemudian 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 untuk kemudian dimasak ya masak pelan-pelan kayak gini dimasukkan susunya dikit dikit dulu selamat menikmati termasak sampai kental ya kayaknya susunya kurang nanti aku akan turi di deskripsi berapa kira-kira susunya kita tambahkan geju parut ya supaya lebih sedap masukkan bubuk ini sudah mengental itu boleh kita angkat kalau misalnya kita merasa terlalu kental boleh ditambahkan susu atau air jadi kalau misalnya sudah susunya magang lagi atau kita tidak mau terlalu banyak susu boleh kita tambahkan air itu sudah sudah ketuk-ketuk berarti ini sudah matang ya teman-teman boleh dicicip kalau misalnya ingin lebih asing atau ingin lebih pedas boleh aja tapi sebenarnya ini tidak terlalu maruh ya karena nanti kasarnya ada di dagingnya di tomahnya ini sudah matang matikan apinya banyaknya sudah air panasin apinya Terima kasih. Sudah peramalai, kita masukkan kornet. Terima kasih. Masukkan bumbu, ini garamnya hati-hati ya, soalnya kornetnya udah ada garam. Jadi kalau bagian giling, baru kita bebas ngasih garamnya. Jadi kalau kornet lagi ada garam, kita harus hati-hati. Jadi nanti dicicipit dulu. Masuk aja, kita kira-kira seloknya dulu. Kita kira-kira seloknya. Tentu nggak? Di taman yang tadi udah ada remus, kita pasirnya. Yang biang lebih gemet. selamat menikmati karena kita tidak punya kita akan tambahkan saus tomat saja jadi ini gunanya untuk montak pajam rasa tomat ini sudah betul ya jadi dicicip diperkir rasa kalau misalnya ini tomatnya terlalu asem boleh ditambahin gula sedikit ini kita udah nyiapin ya ini pagi pinya ada ku taruh dalam goyang yang tadi udah ku oles minyak jahitun dikit ya gak minyak jahitun sih pakai margarin atau minyak orang biasa juga boleh jadi maksudnya jangan lengket ya kemudian kita kasih kalau mau belapis-lapis juga boleh jadi pasta dulu kemudian tomat kemudian saus putih kemudian pasta lagi tomat lagi saus putih boleh ini saus daging dikatakan bukan tomat ya karena ada dagingnya kemudian baru kita kasih ini saya udah dingin udah kentol jadi sebenarnya sebaiknya ini dimasak paling akhir ya supaya jangan kentol dan mudah nolesnya oh sorry kemudian atasnya kita taburin keju kejunya udah apa aja boleh keju matalela atau seringnya orang sana katanya pakai nyari kota tapi karena kita gak punya dan itu juga nyarinya ke supermarket supermarket yang gede jadi kita pakai yang apa yang ada aja yang penting tetap uang ini kita taburin keju hmm begitu dah emang kalau mau saya lelah tuh jadi nanti dia lele kayak menyatu semua ya ya keju mudah lah kayak kotor kan juga keju mudah keju lunak ini kita adanya keju cheddar ini kalau kita campur dengan soft milk cheese juga enak lah yang ternyata ini kita bukan soft milk milky soft milky soft keju ya ini lebih lunak jadi kalau nanti dipanggang dia agak leleh gitu di kejunya kita tubuhin oke sekarang kita panggang ya udah mateng kita lihat dalamnya ya seperti apa dalamnya hmm seperti ini ya oke teman-teman semoga suka ya semoga menginspirasi aku belum bisa nyicip ya nanti nyicipnya habis maghrib oke semoga menginspirasi dan jangan lupa yang belum subscribe subscribe dulu dan di komen dan kalau teman-teman merasa ini bermanfaat silakan di share ke teman-teman ya oke semoga kita sihat selalu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati